karena saya lagi kabut jadi saya putuskan untuk buat video terkait kamera kesayangan saya ini ini adalah Panasonic Lumix TZ60 kamera ini saya beli 2018 second jadi pada intinya waktu itu dana terbatas jadi daripada membeli kamera baru dapat fitur standar saya putuskan untuk membeli kamera lama tapi premium dan pilihan saya jatuh ke Lumix TZ60 kenapa ada beberapa pertimbangan yang pertama kamera Lumix di pada tahun terbitan seri Lumix ini tuh mudah menggunakan lensa Leica yang tapi ini setau saya sudah mumpuni lah walaupun di pocket terus yang menarik dari kamera ini sebenarnya adalah kemampuan zoom dari kamera ini sendiri baik itu zoom optical maupun zoom digital jadi kamera ini ini memiliki 30 kali optical zoom bayangkan 30 kali dan digital zoom sampai ke 143 kali dengan kemasan yang sedemikian kompak kecil banget bisa masuk saku bisa jadi sebenarnya kamera ini tuh mungkin Hai cocok untuk orang-orang berkebutuhan khusus buat ngintai kek apa kek ngintai mantan atau apa Nah pakai ini nih nanti akan saya tunjukkan performa performa fotonya aja ya karena kalau performa video Hai mungkin nanti malah memperberat video memperberat upload tapi nanti bisa juga kalau dibutuhkan tapi yang jelas saya akan performa foto aja dulu eh terus selain itu harus beri kayaknya nggak ada di spek cuman pada saat kita menggunakan zoom di kamera ini dia itu ada semacam optical stabilizer jadi walaupun zoom nyampe puluhan kali pakai tangan pun tetap jelas Hai walaupun tangankan pasti shaky dia pasti getar goyang tapi tetap jelas Hai jadi intinya itu sih waktu saya beli kamar ini pertimbangannya cuman zoom Hai saya tidak memperhatikan resolusi bahkan saya tidak tahu resolusinya berapa karena ini kamera lama kan tahun 2014 kalau nggak salah jadi resolusi mungkin enggak terlalu penting yang unik adalah Hai panasonic seri tz ini atau tz ini sebut singkatan dari travel zoom seri setelah tz-60 ini kan keluar tz-60 eh 70 tz-100 tapi yang memiliki kemampuan zoom sampai sedemikian besar tuh cuman ini tz-100 enggak sampai segitu walaupun secara resolusi sensor semakin baik ya Oh iya satu lagi dulu saya kamera ini beli kondisi enggak perfect ya ada den disini dulu sih minus pertama waktu saya beli cuman den disini di pocoknya ada den tapi tidak mengganggu fungsi terus makin lama Hai sekarang tombol ini second zoom levelnya ini yang ini ini error kalau kita pencet ke kanan untuk malah jadinya ngerekam terus baru-baru ini Scroll ini nggak bisa dipakai awalnya masih bisa terus saya coba bersihkan malah makin error dan pada akhirnya sekarang mati total tapi masih bisa dipakai secara umum mungkin kalau ada yang tahu dimana saya bisa memperbaiki kameras seperti ini atau service senternya bisa ngasih tahu saya komen atau jad atau apapun lah ini itu pertimbangannya itu oh ya ada satu lagi ada dua lagi fitur menarik dari kamera ini yang pertama adalah GPS jadi dia itu bisa ngetek kita lokasi bahkan sampai ngetek sampai ke nama kabupaten dan tempat juga saya nggak tahu juga dapat datanya dari mana itu terus yang kedua kamera udah dilengkapi WiFi saya sudah pernah nyoba jadi dari kamera ini bisa langsung upload ke Facebook bisa juga langsung kita live view dari aplikasi di HP saya dulu sering pakai cuman makin sini makin jarang tapi intinya bisa jadi kita moto pakai HP tapi kameranya ini itu nanti makin jelas karena kalau kita nge-zoom seperti itu kameranya enggak kita pegang-pegang jadi kayak remote shutter untuk aperture nya berapa nih 13 sampai ke 64 ya performanya kurang bagus sih tapi kalau di kalau di apa kalau di minim keren cahaya yaitu tadi eh karena yang dijual zoomnya objek pertama yang akan kita coba foto tuh disana tuh ada genteng di belakangnya lagi juga ada genteng itu punya ada rumah lagi nih pakai handphone saya coba Zoom ini pembesaran 6 kali di handphone saya nih Nah itu objek yang disana sama disini sama yang di sekitarnya sini itu ada rumah-rumah ada warung kita coba foto oke ini adalah hasil foto tanpa zoom itu di hasil ini udah saya kasih tanda itu ada empat kotak itu nanti akan kita zoom disitu yang paling kiri itu ada spanduk nanti kita lihat hasilnya outdoor ada tulisan terus yang sebelah kanannya agak ke atas itu outdoor juga tapi disitu jaraknya cukup jauh itu atap yang sebelah kanannya lagi itu pencahayaan agak kurang walaupun siang karena tertutup daun disitu ada bunga nanti seharusnya Nah untuk yang terakhir di paling kanan itu ada warung gitu Nah kita nanti coba akan ngezoom ke dalam warung dimana pencahayaan juga minim dan disitu ada apa saja nanti kita akan lihat performa dari kamera ini gitu nanti untuk gambar berikutnya itu zoom yang akan ditampilkan untuk setiap titik adalah zoom 30 kali 70 kali dan 143 kali dan juga gambar yang ditampilkan disini adalah raw ya tidak ada edit sama sekali jadi tidak ada pengurangan kualitas murni terima kasih videonya cukup ya ini semoga membantu memberikan gambaran siapa tahu ada yang lagi nyari kamera atau apa kalau teman-teman ada yang pernah pakai kamera lain atau mungkin pernah pakai ini terus ada punya pengalaman oh kamu pakai kamera ini merek ini tapi ini lebih jauh kan zoomnya lebih gede kualitasnya bagus sharing aja yang jelas itu bisa nambah pengetahuan ya semoga video ini bermanfaat salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih